Sekarang kita akan mempelajari tentang administrasi pajak dan ini adalah hal pertama yang kalian pelajari tentang administrasi pajak di kelas 12. Walaupun kita sudah mempelajari administrasi pajak kemarin di kelas 12, sekarang di kelas 12 kalian juga akan mempelajari mata pelajaran administrasi pajak secara dalam lagi. Namun untuk materi pada hari ini kita akan laksanakan secara teori dulu, jadi kalian harus memahami dulu teori karena yang akan kita pelajari adalah tentang pajak penghasilannya atau PPH. Pajak penghasilan bersifat final Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terhutang pada akhir tahun pajak. Jumlah PPH yang telah dibayarkan sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan PPH pada akhir tahun dalam SPT tahunan. Jadi itu adalah pengertian tentang pajak penghasilan bersifat final, yaitu pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir ya, sehingga tidak dapat dikreditkan lagi, jadi tidak bisa dikurangkan lagi, seperti itu. Menurut pasal 4, ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan final yang dikenakan A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan sun, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh kooperasi kepada anggota kooperasi. Yang B. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan berupa hadiah undian itu juga dikenakan pajak ya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha, jasa, konstruksi, dan lain-lain. Penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, selain pajak penghasilan final, itu ada penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, yaitu 1. Penghasilan atas bunga deposito, besarnya PPH atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah 20% dari jumlah bruto, bruto itu adalah penghasilan kotor ya, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau bud. 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Sementara itu, deposito yang dikecualikan dari pemotongan PPH adalah jumlah deposito dan tabungan serta SBI yang tidak melebihi 7.500.000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua adalah bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri Indonesia. Yang ketiga, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya dari sumber pendapatan. Sebagai mana dimaksud di dalam pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, bunga tabungan pada bank yang ditujukan kepada pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dan kaflin siap bangun untuk rumah sederhana. Yang kelima, orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak. Diskonto surat utang negara Surat utang negara itu apa sih? Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valutasi yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. Sudah tahu kan? Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valutasi yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia. SPN atau surat pembendaraan negara berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder. Harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Tadi untuk surat utang negara tidak boleh lebih dari 12 bulan. Paling lama hanya 12 bulan. Sedangkan kalau obligasi itu boleh lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang pertama adalah objek pajak dan pengecualiannya. Objek pajak yang dimaksud adalah pendapatan atas bunga obligasi. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang transaksi obligasi. Penghasilan bunga obligasi tersebut merupakan objek pajak jika penerimanya wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau bentuknya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Oke, disitu yang lainnya kalian bisa baca. Yang selanjutnya adalah tarif pajak bunga obligasi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan PPH yang bersifat final. Kecuali bagi wajib pajak tersebut sebagai berikut. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan, bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia. Besar pajak penghasilan atas bunga obligasi dengan kupon adalah sebagai berikut. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi wajib pajak luar negeri selain bud dari jumlah bruto bunga. Sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Oke, itu adalah tentang pajak kita untuk pertemuan pertama. Jadi ini hanya teori saja. Untuk hari ini hanya teori saja. Miss Ernest belum membuatkan transaksi. Kita panaskan dulu pikiran kalian karena sudah lama kalian belajar di rumah. Jadi Miss Ernest tidak mau langsung masuk ke dalam pajak transaksi. Jadi nanti pajak transaksi itu akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalian hanya mempelajari teori dulu beberapa hari ini. Nanti di berikutnya akan mempelajari transaksi. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap ilmu yang kalian dapat agar berguna bagi masa depan maupun di masa yang sekarang. Terima kasih. Gapailah nilai yang paling bagus ya untuk uji kompetensi akutansi. Seperti apa yang Miss katakan, ini adalah kelas terakhir kalian ya. Terima kasih. Terima kasih.